Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan Oraglow channel tutorial serana software dan hardware semoga menjadi solusi untuk kalian pertanyaan kalian ya di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan syarat-syarat apa saja yang bisa digunakan untuk install Windows 11 ini ada beberapa trik yang harus kita lakukan pertama kita cek dulu spesifikasi dari laptop kita dengan menggunakan aplikasi dari Microsoft itu sendiri kita masuk dalam hal ini nanti kita akan mendownload jika sesuai spesifikasi dari komputer atau laptop kita kita akan mendownload ISO installer Windows 11 dari Microsoft ini di link yang saya blog disini kita klik aja kemudian kita akan searching di internet ini kita sudah terbuka di link website microsoft.com microsoft.com slash nus software download windows 11 jadi di website ini kita nanti akan download lebih dahulu windows 11 installation assistant supaya kita tahu apakah spek dari laptop komputer kita memadai untuk install windows 11 kita download saja kita download namanya adalah windows 11 assistant kita cek kemudian setelah terdownload kita install kita install ini tadi saya sudah download ini ya windows 11 install assistant atau langsung saja kita install windows PC help cek set up ini kita install seperti biasa kemudian kemudian setelah selesai kita cek apakah spesifikasi dari laptop atau komputer kita itu bisa di install windows 11 perhatikan di bagian ini ada introduction windows 11 kita cek now nah jika ada pemberitahuan dis PC meets windows 11 requirement berarti laptop atau komputer kita sudah bisa di install windows 11 nah spesifikasi detailnya bisa kita cek di C or Result nah jadi di laptop saya ini sudah ada support secure boot kemudian TPM 2.0 sudah berfungsi lalu processor yang support windows 11 misal saya support ya misal saya adalah Intel Core i5 seri generasi ke-10 dengan speed 1.6 GHz kemudian untuk kecepatan saya lalu orang minimum dari windows 11 ini adalah 4 Giga nah punya saya sudah tersedia 8 selanjutnya ada harddisk yang tersedia yang tersedia minimal 64 Giga atau di atasnya nah punya saya adalah 128 Giga SSD untuk sistemnya selanjutnya untuk processor processor nya ini minimal dari dual core ya core nya 2 minimal di core 2 atau di atasnya nah punya saya ada core nya adalah 4 selanjutnya untuk speed processor nya clock speed dari processor nya untuk syarat windows 11 itu dibutuhkan 1 Giga atau yang lebih tinggi dari 1 Giga nah sementara punya saya adalah 2,1 Giga jadi laptop yang punya spesifikasi seperti ini itu sudah bisa di install windows 11 nah bagaimana bagi spek di bawah yang ini kita nanti di video saya selanjutnya kita akan bypass tvm ini dengan spesifikasi yang minim kita bisa install windows 11 nah apabila sudah memenuhi peseratan spesifikasi laptop atau komputernya kita langsung saja ke website tadi kita akan download windows 11 text image atau ISO pertama kita select windows 11 kemudian kita cek lalu kita klik download lalu kita pilih bahasa untuk bahasa pengantar dari installernya disini ada choose one bahasa Indonesia belum sedia jadi kita download bahasa Inggris saja kemudian kita konfirmasi setelah itu muncul 64 bit kita klik saja 64 bit download akan muncul file ISO yang bisa langsung kita download silahkan klik start download ukurannya 5,12 gigabyte oke kita tunggu saja selesai download Windows Windows 11 dari situs Microsoft ya disini dijelaskan link valid for 24 hours from time operation di link ini aktif 24 jam semenjak link ini kita buat expirednya ini eh tanggal 10 ya 10 November 2021 jadi kita download kita butuh koneksi internet dengan kecepatan agak cepat nah di koneksi saya ini transfer rate rata-rata 10 megabyte jadi kalau menggunakan internet download manager terkirakan sekitar 7 menit 4 detik lagi untuk mendownload 5,12 gigabyte jadi kalau udah proses ini maka di hasil download kita akan ada installer Windows 11 Windows plus English X64 kemudian kita cek propertisnya disini terbaca 5,12 giga ya tinggal kalian install dengan membuat bootable USB ataupun DVD kalau hari ini bootable USB silahkan kalian buat dengan menggunakan rupus rupus misalnya oke demikian saja untuk video kali ini download Windows 11 di situs Microsoft jadi saya sudah download nah ini sudah contoh kali ini demikian saja sahabat sekalian mudah-mudahan ini membantu sahabat sekalian dalam mendownload installer Windows 11 dari situs Microsoft aslinya jadi sahabat sekalian atau sekalian bisa mengakses link ini nanti saya sematkan di deskripsi bisa mengakses langsung ke websitenya jika kita klik kemudian kita ambil di browser kita pastikan aja di sini maka di link inilah kita bisa mendownload bisa mendownload ini ya bisa mendownload PC health check bisa mendownload PC health check sekaligus bisa mendownload file ISO dari installer Windows 11 nya disini installer Windows 11 oke kemudian saja mohon maaf juga saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini yang yang itu itu yang itu itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton